Tanda suami tidak peduli dengan perasaan istri. Di benak kebanyakan orang, pernikahan adalah masa hidup yang baru, ketika dua orang memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga bersama-sama yang didasari oleh perasaan cinta. Di benak kebanyakan orang, pernikahan adalah suatu tahap yang membawa kebahagiaan, di mana perasaan cinta akan membawa suasana menjadi lebih indah. Namun, pernikahan tidak hanya seputar masa bahagia saja, karena menyatukan dua pribadi itu bukan sebuah hal yang mudah. Beberapa tanda suami tidak peduli dengan perasaan istri satu, tidak meluangkan waktu untuk bersama denganmu. Pastinya sebagai kepala rumah tangga, suami akan memiliki kesibukan untuk bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Namun, di sela-sela kesibukan, pastinya setiap orang bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan orang yang disayanginya. Apalagi kepada pasangannya sendiri. Namun, jika suami Anda beralasan dia sangat sibuk hingga tak bisa meluangkan waktu untukmu, itu berarti dia tidak peduli padamu. Dua, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu. Tanda suami tidak peduli dengan perasaan istri selanjutnya yang selanjutnya, yaitu dia tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu. Contohnya, dia berlaku tidak sopan kepadamu. Dia tidak suka jika kamu tegur, dia tidak menerima opinimu, atau bahkan bersikap kasar kepadamu. Sebab, suami yang benar-benar sayang dengan istrinya pasti akan selalu bersikap baik dan menghormati istrinya. Tiga, dia selalu menyalahkan Anda. Tanda selanjutnya, suami Anda selalu menyalahkan Anda. Ketika Anda menghadapi masalah, suami Anda akan mengatakan bahwa Anda yang menyebabkan masalah itu terjadi. Jika suami Anda selalu menempatkan Anda sebagai biang masalah, maka itu pertanda jelas bahwa dia tidak peduli lagi dengan Anda. Ini juga menjadi sebuah tanda hubungan yang tidak sehat. Empat, sering berbohong. Kejujuran adalah kunci untuk menjaga hubungan supaya tetap langgeng. Kejujuran adalah unsur utama dalam membangun kepercayaan. Jika Anda pernah menemukan suami Anda berbohong, sekecil apapun hal itu, Anda patut untuk merasa curiga. Apalagi kalau sudah ketahuan berkali-kali. Berbohong menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa dia tidak peduli akan perasaanmu. Lima, dia tak mau membantu atau menolong Anda. Tanda selanjutnya yang mengindikasi suami tak peduli akan perasaan istri, yaitu dia tak mau menolong atau membantu Anda dalam hal apapun itu. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas kecil seperti membersihkan rumah. Jika seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh Anda seorang diri sebagai istri, sedangkan suami Anda hanya bersantai tanpa menawarkan untuk membantu, maka dapat dipastikan bahwa suami Anda tidak peduli akan perasaan Anda. Enam, dia tidak ingin melakukan sesuatu untuk kamu. Sedangkan kamu selalu melakukan sesuatu untuknya. Contohnya, dia meminta tolong Anda untuk mengambilkan pakaian kerjanya. Anda mau melakukan hal yang dimintanya itu. Sedangkan, jika Anda yang meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu, dia tidak mau melakukannya, atau mau melakukannya hanya karena terpaksa. Anda perlu khawatir jika dia tidak ingin berusaha untuk hal-hal kecil seperti itu. 7. Dia bersifat defensif Apakah suami Anda pernah diam saja saat Anda dan dia sedang berdebat atau berdiskusi? Jika pernah, itu dia yang dinamakan defensif. Sikapnya yang seperti itu menjadi tanda bahwa dia tidak ingin berkomunikasi. Jika begitu, Anda akan selalu menemukan masalah yang tidak terselesaikan. 8. Dia menganggap Anda tidak penting Untuk melihat apakah Anda dianggap penting atau tidak, dapat diketahui dari perbandingan seberapa banyak waktu yang Anda habiskan bersamanya, dan seberapa banyak waktu yang ia habiskan bersama orang lain. Jika kamu merasa dia lebih suka menghabiskan waktu dengan orang lain dibanding dengan Anda, itu menjadi tanda yang jelas bahwa dia tidak peduli akan perasaan Anda. 9. Dia selingkuh Tanda yang satu ini sudah menjadi tanda yang paling jelas, Karena seorang pria yang benar-benar peduli dengan pasangannya tidak akan pernah mengkhianatinya. Setelah mengetahui tanda-tanda suami mulai tidak peduli dengan Anda, lantas timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya? Di bawah ini telah dirangkum beberapa cara yang bisa Anda coba ketika suami mulai terlihat cuek atau tidak peduli dengan perasaan Anda.